Hai Bloka Edik, sang ibu ungkap jasad Eril ditemukan dalam keadaan tersenyum dan tampan. Jasad Eril alias Emerilkan Mumtaz, putra sulung Ridwan Kamil dan Atalia Prataya akhirnya berhasil ditemukan setelah dua minggu menghilang di Sungai Arei Bernswiss pada Rabu 8 Juni 2022. Eril ditemukan tersangkut di bendungan Enghalde yang jaraknya sekitar 5,3 km dari tempat terakhir kali dia terlihat. Sang ibu Atalia Prataya menuturkan bahwa saat ditemukan kondisi putra pertamanya itu dalam keadaan utuh, lengkap, wangi, dan tersenyum. Sang suami Ridwan Kamil menuturkan juga bahwa jasad Eril wangi daun Eucalyptus. Atalia menyebut rasa resah kini berubah menjadi rasa syukur yang begitu dalam sebab ia yakin Eril meninggal dunia Husnul Khatimah. Atalia Prataya pun tak lupa mengucap rasa terima kasihnya bagi semua orang-orang yang sudah ikut membantu dalam pencarian Eril, baik secara langsung maupun melalui doa. Terakhir ribunda dari Emerilkan Mumtaz itu pun meminta doa agar perjalanan Eril dari Swiss ke Indonesia bisa berjalan lancar. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih telah menonton!